selamat pagi sob pagi siang sore dan malam hari ini saya udah berjanji untuk dari untuk kalian saya akan review kelebihan dari aerox 155 cc ini tahun 2019 tipe R apa aja kelebihannya yang pertama adalah modelnya ya modelnya mantap sporty sporty habis tapi relatif juga sih tidak semua orang kan suka tapi saya suka dengan modelnya sporty kenapa saya ngambil aerox daripada mx karena modelnya mantap lalu yang kedua adalah eh thank you ini shockbacker ini bukan tanky shockbacker ini shockbackernya udah ada kabung udaranya udara apa oli sekurang tahu jadi rebornnya sangat lembut bisa jurut-jurutan mantap lah tapi kalau sendiri ya pas lonceng juga pas ini yang tipe R lalu yang berikutnya ini adalah lampunya lampu belakang lampu rem ini udah LED tampak terang jadi kalau malam terang ini lampunya mesinnya mesin aerox ini sangat halus sekali ya jadi kalau apa namanya dinyalakan untuk starter dan suara mesinnya sangat halus daripada n-mac yang lama mungkin kalau n-mac yang sekarang eh mesinnya bersama dengan aerox yaitu n-mac bermesin aerox ya mesinnya 155 cc lebih gede dari kelasnya pesaingnya yang lain mantap lah akhir lalu berikutnya adalah aerox ini ada namanya fitur VVA ini belum menyalakan ya saya nyalakan dulu jadi aerox ini mempunyai fitur VVA disini nyala kalau dia mencapai RPM lebih dari 5000 kalau nggak salah ya langsung nyala 4000 sampai 5000 VVA nyala langsung kenceng lah wih mantap ya terus speedometernya udah digital keren ya mantap udah ada konsumsi BBM dripmeter ada jamnya ini juga keren lah ya besar mantap lalu adalah kelebihan selanjutnya itu bagasinya oh bagasinya luas nih bisa buat naruh belanjaan cukup lah ya buat naruh mantel helm cukup teragomodiasi lah gitu ya mantap mantap lalu kelebihan berikutnya adalah bantuan bantuan ini udah satu tahun nggak habis-habis padahal naikin beruang nih yang nggak bisa habis ukurannya lumayan besar nih 140 lebarnya kalau nggak salah ya 120 lalu keunggulan berikutnya adalah cakram ya cakram depan ini cakram depan hingga bergelombang kalau bergelombang ini artinya cepat untuk mengeluarkan panas jadi tidak mudah slipnya kalau yang tidak tipe R dia eh cakramnya ini tidak bergelombang terus adalah lampunya lampu depannya ini udah LED terang nih baik malam terang hujan dan software saya pakai tetap terang mantap lah bisa melihat lubang berjalan eh ya lubang berjalan jalan berlubang terus adalah sennya sennya tuh masih kuning biasa dan lampu senjanya juga kuning biasa kenapa padahal sekarang ada LED saya lebih suka warna kuning dua-duanya ini karena lebih kelihatan dari depan maupun dari belakang ya jadi nggak nggak nyaru antara lampu utama dalam sen ataupun lampu senjanya terus kenalpotnya ya lapotnya gede nih mantap kayak basoka saya suka dengan kenalpotnya kayak bom karbin menurut saya sangat rekomendasi dan value format jadi harganya lebih murah daripada kompetitornya dan mendapatkan hasil yang mantap ya itu segitu aja review kelebihan dari aerov kaun 2019 jangan lupa untuk di like di subscribe dan komen di bawah oke terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton